. Oknum mantan anggota DPRD Manggarai Timur berinisial FH diduga melakukan pencabulan terhadap seorang bocah perempuan berusia 3 tahun di wilayah Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Kamis 26 Januari 2023. . Kini mantan anggota DPRD Manggarai Timur itu resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Timur, selasa 7 Februari 2023. Setelah ditetapkan tersangka, FH kemudian langsung ditahan di Rumah Tahan Polres Manggarai Timur, Rabu 8 Februari 2023 untuk diproses lebih lanjut. Kapolres Manggarai Timur, AKBP Iketut Lidi Arta, melalui kasat Reskrim Polres Manggarai Timur, Ibtu Jeffrey Dwi Nugroho Silaban, menyampaikan itu Rabu siang. Kasusnya sudah tahap penyidikan. Kita telah menetapkan FH sebagai tersangka. Dan pelaku sudah kita tahan, terang Jeffrey. Jeffrey juga menerangkan, tersangka FH dijerat dengan Pasal 82 Ayat 1 Junto Pasal 76E Undang-Undang Noh 17 Tahun 2016 tentang Perpunau 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noh 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Di mana setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, berburu mangsa, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah. Diketahui, kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur ini dilaporkan oleh orang tua korban di Kepolisian Polres Manggarai Timur, Minggu 29 Januari 2023. Didampingi ibu kandung korban, YWL ayah kandung korban menuturkan, sekitar pukul 17 Wita, terkuat kasus dugaan pencabulan terhadap anaknya oleh terduga FH. Saat ibu kandung korban melihat korban selalu memegang area sensitifnya, dan saat korban buang air kencing terlihat air kencing korban bercampur darah yang cukup banyak. Melihat hal yang aneh terjadi pada putrinya itu, ibu kandung korban panik dan langsung mengendong putrinya ke dokter di elar untuk memeriksa. Korban sendiri sangat takut melihat darah. Kemudian dokter dan ibu kandung korban bertanya ke korban, awalnya korban tidak mengaku karena sudah ada ancaman dari terduga pelaku FH, namun setelah dibujuk akhirnya korban dengan polos mengaku bahwa ia telah dicabuli oleh FH. Kepada ibu kandungnya dan dokter, korban mengaku FH mencabulinya dengan menggunakan tangan merabah dan memasukkan jari di area sensitifnya. Mendengar jawaban yang polos dari anak kami, mamanya semakin panik. Kemudian dokter kasih obat lalu pulang ke rumah dan sampai di rumah mamanya korban, dan seorang rekannya tanya lagi namun jawaban sama dengan nama terduga pelaku yang sama, terangnya. Yeweil juga mengatakan, mereka menduga FH yang mencabuli buah hati mereka itu, karena selain pengakuan polos dari korban, juga kasus itu bermula dari korban bermain di rumah terduga pelaku yang bersebelahan dengan rumah mereka, sekitar pukul 10.10 Wita. Mama kandung korban mengizinkan korban bermain di rumah terduga pelaku, karena saat itu ibu kandung korban melihat ibu kandung FH juga ada di rumah. Ibu kandung korban juga melihat FH di rumah, dan pengakuan korban juga sebelum kejadian itu korban juga mengaku sempat bermain petak umpet bersama terduga pelaku di dalam rumah terduga pelaku. Yeweil juga mengaku, sejauh ini anak mereka itu sering bermain di rumah terduga pelaku karena selain hubungan antara mereka harmonis juga masih ada hubungan keluarga berupa saudara sepupu dengan istrinya. Setelah mengetahui kejadian yang dialami putri kesayangan mereka itu, kata Yeweil, ia bersama istrinya bergegas keruteng membawa korban untuk berobat di dokter spesialis anak. Dugaan mereka terkait pencabulan terhadap putri mereka oleh terduga pelaku FH semakin kuat pasca hasil pemeriksaan dokter itu. Selanjutnya, kata Yeweil, atas dukungan dari keluarga, ia bersama istrinya langsung melaporkan kasus yang menimpah putri mereka di kepolisian Polres Manggare Timur, Minggu 29 Januari 2023. Ia bersama istrinya juga sudah memberikan keterangan di kepolisian pasca laporan diterima dan korban juga sudah langsung divisum di RSUD Borong. Namun terkait hasil visum itu rananya kepolisian. Yeweil juga mengatakan sebagai orang tua kandung bersama keluarga, mereka berharap agar kasus yang menimpah putri mereka itu mendapatkan penangan serius dari aparat penegah hukum. Polisi diharapkan bisa bergerak cepat menangani kasus ini. Kami berharap pelaku segera ditangkap dan ditahan. Kami percaya bapak kepolisian bisa bergerak cepat merespon laporan kami ini dan sebagai orang tua kami hanya mencari keadilan agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, ujarnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!